Nah ada pun perangkat yang kita gunakan untuk melakukan proses daripada pernikahan zahir untuk menjadi batin Ini kita akan membahas tentang pernikahan zahir dulu ke batinnya supaya syariat kita itu bahagia bersama keluarga kita Terima kasih Sahabatku, saudaraku, sigur penjalin dimanapun anda berada semoga kalian dalam keadaan sihat dan afiyat Dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah SWT yang muncul di dalam batinmu Alhamdulillahirubilalamin kesempatan di malam yang berbahagia ini saya ingin mencoba untuk membahas mengenai nikah batin Yang sering dipertanyakan oleh saudara-saudara kita bagaimana tirakat atau cara-cara mengamalkan nikah batin Saudaraku, sigur penjalin rahimahumullah Mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Nikah batin Sebelum kita membicarakan daripada persoalan nikah batin Sebenarnya nikah batin ini akan kita bisa lakukan ketika kita sudah mampu menikahkan Antara zahir kita dengan batin kita Antara tubuh halus kita dengan tubuh kasar kita Ada pun tujuan daripada nikah batin itu adalah bagaimana cara kita supaya menyatukan secara lahir dan secara batin Daripada diri kita ini Sehingga tiada bercerai antara lahir dengan batin Menyatu Esa dalam artian seperti itu saudaraku Nah ada pun tentang persoalan daripada nikah zahir seorang suami istri Atau seorang pasangan daripada suami istri untuk melakukan nikah batin Agar supaya mungkin tidak terjadi perceraian Kemudian penuh dengan kasih sayang dan lain sebagainya Sebenarnya yang namanya nikah batin itu adalah tujuan masuk ke dalam kesejatian diri kita Tetapi untuk nikah zahir Untuk menjadi batin istilahnya begini ada dua tipe daripada pernikahan Ini saudaraku Menikah itu adalah menyatukan sebenarnya Menyatukan Sehingga tiada terpisah Nah ketika kita berbicara mengenai nikah zahir Seperti ijab kabul yang dilakukan oleh sepasang suami istri misalkan Nah itu merupakan proses yang disebut daripada syariat Daripada pernikahan atau penyatuan Nah agar supaya pernikahan itu bisa langgang Kemudian bisa selamanya hanya maut yang memisahkan Tentu ada tirakat untuk menuju yang lebih dalam lagi Untuk menuju yang lebih dalam lagi Dalam artian pernikahan zahir menuju batin Dan pernikahan batin dengan batin Pernikahan zahir dengan batin Pernikahan batin dengan batin Nah itu ada dua tipe saudaraku Yang pertama kita akan membahas mengenai pernikahan zahir dulu ya Pernikahan zahir ke batin Nah seperti contoh agar supaya rumah tangga kita bahagia Sepasang suami istri nanti ada tirakatnya disini saudaraku Agar supaya rumah tangga kita bisa saling sayang Kemudian saling asuh saling asah bersama istri dan keluarga kita Dan tentunya pernikahan lahir ke batin ini Tentunya tidak harus kita lakukan Tidak harus kita kerjakan dengan sepasang suami istri Bisa juga kita kerjakan dengan seluruh manusia Yang bisa dikatakan antara laki-laki dan perempuan Nah seperti itu saudaraku Saudaraku sigar penjali rahimah kumullah Nah ada pun perangkat yang kita gunakan Untuk melakukan proses daripada pernikahan zahir untuk menjadi batin Ini kita akan membahas tentang pernikahan zahir dulu ke batin ya Supaya syariat kita itu bahagia bersama keluarga kita Nah ada pun tirakatnya adalah Untuk laki-laki yang kita laki-laki sepasang suaminya ya Untuk suaminya usahakan untuk mengambil air sumur Air sumur disini Satu tempat air sumur tetapi Kalau bisa diambil dengan cara nimba Atau menimba mengambil dengan sesuatu Dan dibawa ke atas dengan menggunakan timba Itu dilakukan pada pagi hari Karena sesungguhnya laki-laki itu tercipta ketika Pagi hari itu tiba atau sepenggalah Nah itu baru diambil Nah kemudian kalau perempuan Airnya diambil setelah suri hari Nah itu karena air mani perempuan itu berwarna kuning kekuningan Maka diambil pada suri hari Nah pernikahan lahir ke batin ini Atau sepasang suami ini Pernikahan batin antara sepasang suami dan istri ini Akan dilakukan pada malam hari saudaraku Nah pada malam hari Nah jangan pisahkan nanti airnya Air dalam satu botol untuk laki-laki Air untuk perempuan Nah setelah saling berhadapan Kita sepasang suami istri Nah kita membaca syahadat sebanyak sembilan kali disana Kemudian kita tukar air Air laki-laki itu kita kasih istri kita Dan air istri kita itu kita yang pegang Kemudian kita minum barang saudaraku Dengan sebelumnya kita mengucapkan syahadat sebanyak sembilan kali Nah kesepuluh kalinya itu langsung kita niatkan Supaya rumah tangga kita bahagia Tentera aman, damai, dan sentosa Nah seperti itu saudaraku Itu adalah bentuk tirakat daripada proses pernikahan Zahir untuk batin Supaya rumah tangga kita berbahagia Saudaraku sigur penjalin Rahimakumullah Kemudian ada istilahnya pernikahan batin ke batin Yaitu bagaimana cara kita menikahkan Antara tubuh kasar kita ini dengan tubuh halus Atau zahir kita ini dengan batin kita itu Atau tubuh kita ini dengan hati kita Supaya tiada bercerai Kemudian tiada berperang Selama kita masih bingung dan selalu berperang Antara fikiran dan hati Itu tentunya kita masih belum Menikah secara batin Dengan kesejatian diri kita Nah bagaimana caranya supaya kita Mampu untuk Menyatukan kesejatian diri kita Tentunya Dengan kita Dalam artian Masuk ke dalam kesejatian diri kita Telah kita ketahui bahwa Men arofa nafsah Fakod arofa robbah Barang siapa yang mengenal kesejatian dirinya Maka kenallah ia akan Tuhannya Dan barang siapa ingin Menyatu dengan Tuhan Maka menyatulah dengan dirinya Barang siapa yang ingin melihat Tuhan Maka lihatlah dirinya Barang siapa yang ingin menyentuh Tuhan Maka sentulah dirinya Nah dalam artian seperti itu Tubuh kasar ini adalah Wadah kita Dan tubuh halus itu adalah yang punya wadah Itulah hakikat daripada Tuhan yang sejati Seperti itu saudara Itulah Adapun tirakatnya adalah Yaitu dengan jalan untuk kita berusaha Untuk mati sebelum mati Sudah dijelaskan di konten sebelumnya Bahwa mengenai bagaimana cara kita Mematikan diri sebelum mati Bukan mematikan hawa nafsu kita Bukan Karena hawa nafsu itu selalu ada Untuk memberikan pendorong Untuk kehidupan kita Saudaraku Tetapi kita kelola hawa nafsu kita Supaya selalu mengikuti Bahasa-bahasa batin yang ada di dalam diri kita Nah seperti itu Kajiannya saudaraku Saudaraku sigar penjaling Rahimahkumullah Jadi Pernikahan batin itu adalah Bagaimana cara kita Supaya menyatu Utuh Tiada bercerai Tiada berpisah Selama-lamanya Dengan kesejatian diri kita Ataupun dengan makhluk lain Apakah itu dalam bentuk hewan Tumbuhan Ataupun sesama kita Sebagai manusia Saudaraku sigar penjaling Rahimahkumullah Mungkin hanya ini Yang saya ingin sampaikan Tentang muzakarah Daripada pernikahan batin Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan rahmatnya Kepada kita sekalian Sehingga bahasa-bahasa batin Yang muncul di dalam diri kita itu Selalu kita bisa cerna Dengan akal fikiran Sehingga kita Memperoleh yang disebut Daripada Kesadaran sejati Saudaraku sigar penjaling Rahimahkumullah Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Nur fi qalbi Wa nur fi syam'ih Wa nur fi haki haki La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala